Bagaimana seorang istri yang dipoligami Apakah ini sebagai bentuk ujian keimanan Bagaimana kalau si istri menolak untuk dipoligami Apakah berdosa Iya ujian itu Nah itu uji Kalau istri menolak Tergantung Tergantung apa kondisinya Kalau dia menolak karena dia Mengingkari disyariatkan yang poligami Ini berbahaya buat keimanannya Nah bukan hanya berdosa Ini berbahaya buat keabsahan keimanan dia Tapi kalau dia menolak secara tabiat Ini lebih ringan Lebih ringan Walaupun semestinya Dia bisa bersikap lebih dewasa lagi Dan suaminya juga tidak asal-asalan berpoligami Artinya memang betul-betul ada Desakan yang tidak bisa dibendung lagi Kemudian juga dia akan bersikap adil Secara lahiria kepada madu Dan juga kepada istri yang tua Atau istri yang pertama Kalau seperti itu ya insya Allah bisa mengobati Perasaan berat yang ada di dalam benak seorang istri Tapi perlu diketahui bahwasannya poligami itu bukan asal Bukan asal nikah Tapi ada etikanya Ada aturannya Sehingga akan timbul maslahat Tidak menyakitkan Tidak menyakitkan secara perlebihan maksudnya Atau tidak menterlantarkan salah satu dari dua belah pihak Tidak asal maaf icip-icip Cuma nyoba-nyoba Cocok Alhamdulillah tidak cocok Diceraikan Tidak asal-asalan Nikah itu adalah sebuah ikatan suci Tidak buat main Tidak buat main-main Sebaliknya ini nasihat wasuah Sebaiknya sang istri juga Perlu bisa Mengambil pelajaran Dari syariat islam ini Dan dia terus berusaha Menempa jiwanya Menempa dirinya Untuk bisa menerima syariat islam Yang barangkali terasa berat di hatinya